Masih di Cibinong, ada street food viral yang unik nih Sobat Kuliner Viral. Warung gerobak ini dijuluki ayam pedang. Wah, ayam apa itu? Sobat Kuliner, kita mau kembali icip-icip kuliner yang viral juga loh ini. Masih di daerah Cibinong ya Sobat ya. Lihat, gede banget ayamnya satu ekor tuh ya. Kalau kalian pikir ini ayam bakar, salah Sobat. Ini adalah ayam panggang. Gede banget ukurannya ya. Nah ini tuh lumayan banget, dia bisa dipotong juga jadi beberapa bagian. Dan paling banyak sampai delapan potong. Jadi kalian bisa makan barang sama keluarga nih. Terus di sebelah sini ada ati ampela. Ini juga visualnya menggiurkan banget, aku gak sabar banget pengen coba. Nah ini aku dikasih nasi timbul juga, dan ada cabainya, ada sambalnya. Ini ada sambal bawang. Dan di sebelah sini ada sambal kecap. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi ya. Langsung aja aku mau cobain pastinya dari ayam panggangnya dulu nih Sobat Kuliner. Langsung kita ambil daging ayamnya. Ini aku mau coba gak pake apa-apa dulu ya Sobat ya. Rasanya sama kayak ayam bakar, tapi lebih kering gitu loh. Jadi bagian dagingnya sama luarnya itu lebih kering. Ini bumbunya tadi katanya pake rempah-rempah gitu ya Sobat. Berasa banget loh. Gak di luarannya, gak di dalamnya. Kurih banget, rempahnya bener-bener berasa. Kasin. Wow, ini enak banget sih. Oh! Kita cocok ke sambal bawangnya. Sambal bawangnya dominan ke manis. Terus ada bau-bau bawangnya gitu, rasa-rasa bawangnya. Sambal bawangnya gitu, rasa-rasa bawangnya. Padahal cuma sedikit aja, enak. Kita pake nasi ya Sobat. Sekarang... Kita cobain Pakai sambal kecapnya. Ada bawang-bawang merahnya tuh. Enak banget. Guri asinnya. Si ayam ketemu sama manisnya sambal kecap bawang. Enak, 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 enak. Tuh, ada kulit-kulitnya juga tuh Sobat. Wuuuuh! Bagian kulitnya kering juga, tapi kayak masih ada penyol-penyolnya gitu loh. Sekarang kita lanjut ke sini nih, hati ampelanya. Tuh, ukurannya lumayan gede-gede ya. Tuh. Kita coba, cocolin. Kayak sambal bawang. Teman banget ya ampelannya ini. Ternyata padat gitu ya. Tapi pas udah kita berhasil gigit nih pas dikunyah. Tetep aja. Enak dan gampang dikeluin. Terima kasih telah menonton! Pertama nyampe sini, udah langsung disuguhi pemandangan puluhan ayam yang dibakar berjejar-jejar ditusuk pake pedang. Oh, jadi ini kenapa disebut ayam pedang? Buset, segitu banyak pesenannya. Laris banget. Pantes viral. Penasaran gimana cara masaknya ayam-ayam ini pake pedang? Penasaran juga, kenapa sih harus pake pedang? Jadi gini nih, ayam mentahnya yang utuh ditusuk dulu pake pedang Sobat Kuliner Viral. Setelah itu dipanggang. Selama dipanggang, ayam-ayamnya diberi bumbu lalu ditusuk-tusuk lagi pake pedang. Kata penjualnya, tujuannya biar ayamnya lebih empuk. Karena dengan media pedang, ketika dibakar, panasnya merata. Gitu Sobat Kuliner Viral. Gak hanya ayam utuh, ada juga sate-ati ampela ayam bakar. Cuma, ini gak ditusuk pedang. Gitu Sobat Kuliner. Ini pesan ayam panggang utuh satu ekor dan sate-ati ampela panggang. Ayamnya emang beneran empuk banget Sobat Kuliner Viral. Sambelnya juga juara, perpaduan yang sempurna. Selain ayam, cobain juga sate-ati ampela panggangnya. Beneran beda nih hasil panggangan ayam dengan pedang. Tapi emang lusuknya perlu tenaga ekstra Sobat Kuliner Viral. Abangnya kuat-kuat banget. Gak heran, biarpun hanya warung gerobak street food, pelanggannya banyak dan loyal banget. Karena emang seenang itu ayamnya. Bener-bener kuliner yang layak viral. Waduh, Sobat Kuliner. Riat, udah pada abis. Nih, tinggal tulang-tulangnya aja. Tuh, satu ekor loh Sobat Kuliner. Ini saki enaknya, ayam panggangnya beneran layak viral. Ati ampelanya juga enak. Mantap. Dan Sobat, jangan lupa saksikan terus Kuliner Viral hanya di NET TV. Kuliner Viral cuma di sini Kuliner Layak Viral. Halo Ibu, permisi. Iya Mbak. Ibu lagi nunggu ini ayam. Iya, ada ayam. Sendirian aja. Iya, sendiri Mbak. Beli berapa porsi Ibu? Saya beli satu porsi. Satu porsi, satu ekor? Iya, satu ekor. Oh, satu ekor. Ibu nya tinggal dekat sini. Iya, tinggal dekat sini. Oh, berarti sering ke sini dong, Bu? Sering banget saya beli ke sini. Wah, langganan berarti Ibu nya nih Sobat Kuliner. Wah, kita udah ketagihan, Mbak. Udah ketagihan ya? Sering banget buat agar kami makan. Aduh, luar biasa. Bu, kalau Ibu udah sering ke sini, berarti boleh dong review nih, kasih tau sama kita semua. Gimana sih, Bu? Rasanya emang apa yang ngebedain sama ayam-ayam panggang lain, Ibu? Nih, selama saya memakan ayam kampung pedang ini ya, udah rasanya enak, kurih, gak keras. Pokoknya tuh sampai besok hari juga dimakan masih enak. Oh, jadi kayak buat besoknya juga masih oke ya, Bu? Iya, masih oke. Bener, Mbak. Enak, ini juga ampuk, Pak. Mantap. Tunggungnya juga pas. Waduh, keren, keren. Jadi, berarti patut kalian coba layak viral beneran nih, Sobat Kuliner ya. Oke deh, Ibu. Kalau gitu, makasih banyak. Silahkan ditunggu ayamnya. Sama-sama juga nanti aku permisi ya, Bu. Makasih. Sobat Kuliner, wah ayamnya mantep. Bunggunya ngeresep, dagingnya juga luar biasa enak. Beneran layak viral ini, Mah. Kita tempel yuk stikernya. Stikernya sudah tertempel nih, Sobat. Artinya, kuliner di sini layak viral. Jangan lupa, saksikan terus Kuliner Viral hanya di Net TV. Kuliner Viral, cuma di sini kuliner layak viral.